selamat menikmati jadi saya belum sempat buat tutorial ini malam ini saya akan buat tutorial cara mengganti IMMC OPPO A1K ini datang dalam keadaan mati total masih ke detek MTK Mediatek lah intinya dan bawaan IMMC nya KMGD setelah itu saya congkel ternyata memang benar-benar sudah mati ini akan saya ganti menggunakan IMMC HYNIC LTMC yang sama intran nya 32GB oke gak usah lama-lama ini RAM nya 3 ini kalau itu bawaan KMGD kalau gak usah sih 2x32 berarti kalau jadi mungkin bisa naik RAM jadi 3x32 bukan OPPO A1K lagi biasanya sama kayak Realme C2 nah gak usah lama-lama langsung kita cek ini bawaan IMMC nya KMGD ini coba saya identifi IMMC untuk memastikan IMMC nya itu sudah tidak kuat lagi seperti itu ini sudah pastikan IMMC nya mati ya oke langsung saya ganti menggunakan IMMC HYNIC LFT AC kita cek IMMC nya nah seperti ini 32GB atau biasa disebut juga LTMC yang 32 ya karena LTMC ada 2 32 dan 64 seperti ini ini benar-benar kosong ya jadi sudah semua partisi nya juga kosong intinya kosong insya Allah IMMC nya masih normal yang pertama kita masukkan file dump nya CPH 1923 cukup 128 MB aja insya Allah cukup disini dipastikan IMMC nya support disini insya Allah support kalau gak selasi yang paling atas ini oke langsung klik write IDM disini nah seperti itu ditunggu aja sampai selesai ini speed nya lumayan cepat nah seperti ini hasil done cek IMMC untuk memastikan file nya masuk kalau disini sudah tidak ada karena hanya 128 MB jadi kita ceknya di user part disini nah jika sudah ada partisi nya seperti ini berarti file nya masuk selanjutnya masukkan file user part full tanpa user data seperti ini jadi tidak ada user datanya ya tanpa user data oh iya ini IMMC tidak bisa di backup file nya jadi benar-benar mati kalau masih bisa di backup insya Allah masih aman di bagian IMEI karena gak bisa di backup ya mudah-mudahan aman bagian sinyal kalau IMEI udah gimana lagi karena emang gak bisa seperti ini lanjut klik write biarkan proses berjalan ditunggu aja karena lumayan besar nih di bagian sistem kurang lebih 4,7 GB seperti ini tapi gak apa-apa speed nya cepat kok 11,25 MB per second saya menggunakan socket more memang lebih cepat sebenarnya bawaan juga cepat kalau more itu lumayan lah untuk write file itu lumayan cepat mudah-mudahan nanti sinyalnya aman baseband nya aman walaupun tidak ada IMEI selamat menikmati ditunggu aja sebentar lagi nih mohon maaf kalau prosesnya itu lama di video-video saya karena saya jujur tidak saya edit apa adanya karena waktu untuk mengedit nya itu tidak ada jadi ada kerjaan langsung saya buatkan tutorial terus saya upload mungkin saya tambahin di bagian depan aja maksudnya saya tambahin opening nya saya tambahin Kalau ada yang Mau mengirim pekerjaan boleh Ini Alhamdulillah masuk Kerjaan dari luar kota Tapi kalau Maksudnya Gak bisa buru-buru Slow response Maklum saya kerjaannya sendirian Jadi setelah saya datang IMMC nya ada Langsung saya Kerjakan Atau Gantian yang sebelumnya sudah datang Yang intinya Kalau stok ada itu insya Allah Cepat Kalau Stoknya habis Menunggu Menunggu stok IC nya Ini tinggal Bagian sistem Sistem nya lumayan besar 4,7 GB Karena ini statusnya Setelah di write Pasang Insya Allah langsung on Masuk menu Jadinya Gak perlu di flash Terima kasih Seandai nanti ada yang kurang paham Monggo Comment di bawah Kalau seandai saya gak sibuk Insya Allah akan saya jawab Satu persatu Karena banyak sekali yang WA saya tidak dibalas Atau di komen Ntar nya Di video itu Balas nya lama Ya Harap maklum Karena Saya kerja sendirian Saya juga butuh istirahat Kalau malem Kalau untuk melayani WA itu Biasanya hanya jam kerja Kalau malem Kalau gak sibuk Ya dibalas Kalau Kalau sibuk Ya mohon maaf Karena Malem itu waktunya Buat keluarga Harap dimaklumi Insya Allah Saya akan selalu update Video Kalau seandainya ada Kasus-kasus baru Sebenarnya banyak Saya akan buat tutorial yang lain-lain Cuman terkadang Waktunya yang buat Buat Rekam nya tidak ada Jadi kemarin ada kasus Apa ini ada kasus Garapan dari luar kota Dari Surabaya Ini Redmi 5 Plus Tapi sudah pernah Saya buatkan tutorialnya Jadi gak saya buat tutorialnya Kembali Terus masuk lagi Apa ini Realme C2 Apa lagi Lupa ini Agak banyak Cuman kerjaan saya Emang lumayan susah-susah Pusing Jadi gak terlalu memaksa Karena kalau capek istirahat Karena malam saya jarang lembur aslinya Ini karena Kerjaan ini Masuk Saya buatkan Setelah itu saya istirahat Ini sebentar lagi Sudah dapat setengah Write file nya Karena lumayan cepat Itu 11,72 MB per second Untuk Write nya Lumayan Kalau sistem direct Wah Gak tahu ini Selesaiannya berapa jam Mungkin bisa Sampai 6 jam Lebih Kalau untuk Direct Kecuali itu di setting Biar prosesnya cepat Karena kalau untuk Apa ya Untuk write nya itu Per KB Waduh Gak tahu Saya pernah dulu Di jamannya A3S Melalui direct Gak saya atur Di bagian clock nya Jadi Lama benar Jadi perlu dipahami Step by step nya Yang lebih mudah itu Karena Ada sih Yang menyarankan Itu Gak menyarankan Teman teman Ada yang Mengganti MMC ini User part nya Dimasukkan Satu persatu Itu Melah justru rawan Karena Kalau kebalik Nanti malah error Untuk penempatan Ruang nya ini Disini Jadi lebih baik Ditaruh di backup Di directory Contoh seperti ini Karena ini Evalu backup Ufi Terus masuk ke backup Masuk ke Opo Kan sesuai Ini Ini yang sudah Saya backup Saya sudah pernah Ngerjakan A3S Nah ini A1K Jadi Biar Mempermudah Jadi prosesnya Tinggal masuk ke IMMC General Read File dump nya Hanya untuk Apa ya File dump itu Tidak perlu Besar-besar Kalau untuk Kayak gini Karena sudah ada Partisi nya itu 128 itu cukup Maksudnya Agar Membuka ruang Untuk masuk File user part Setelah selesai File dump Masuk ke user part Tinggal disini Pilih Sesuai tipe Nanti akan Otomatis Jadi tidak perlu Klik satu persatu Itu kelamaan Hanya untuk Masukkan Satu persatu Itu Waktunya Bisa Lebih dari 15 Sampai 20 Menit Kalau kita Tidak Faham Tapi Kalau Faham Ya Mungkin Sekitar Hampir 10 Menit Selesai Karena Lumayan Banyak Untuk User part Ini Nah Sementara Selesai Di bagian Sistem Selesai Tinggal Cets OTP Dan Flash info Alhamdulillah Hasilnya Done Seperti ini Coba kita Cek Untuk Memastikan File nya Sudah Masuk Semua Nah Seperti ini Sudah Masuk OPPO A1K CPH 1923 Setelah Ini Lanjut Masuk Ke Spesial Tas Kembali Dan Pilih Factory Reset Kenapa Di Factory Reset Biar Bisa Masuk Menunggu Gak Cuman Bootloop Factory Reset Down Cek IMMC Kembali Nah Seperti ini Selanjutnya Kita Buang FRP Jika ada FRP Biar Tidak Terja Dua Kali Done Lanjut Kita Pasang IMMC 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 Top Lebih Lebih Aman Kita Kasih Vlog Terlebih Dahulu Tidak Men Kisah Ni Light selamat menikmati 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 selamat menikmati